all right guys welcome back to my channel agasnya gdp family nah disini kita lanjut pemain mobil legend adventure guys ya oke kali ini saya mau memvideokan mengajar with boss rush samurai slash ini guys ya disini kita masih punya chance 2 guys tapi saya di ID saya saya akan menunjukkan satu kali ya kemudian di ID smurf saya yang powernya jauh lebih rendah itu saya tunjukkan satu kali ya kenapa ya guys ya karena ada yang bilang ah itu dapat gede karena heronya OP atau enggak ya veselnya OP jangan dikira kayak gitu guys karena walaupun dipakai pakai hero yang kecil juga saya mau kasih lihat kalian bahwa bisa mendapatkan damage yang puncak yang bagus juga guys ya Nah kita langsung aja guys ya di sini saya punya sudah pasang posisi hero-hero terbaik saya ya guys ya seperti biasa ini untuk si menghadapi samurai ini ini masih yang terbaik guys ya masih yang terbaik langsung aja kita hajar guys ya Nah oke kita ulang dulu guys ya kena disini kalau chancenya si clean itu naik ke atas itu chancenya karina mati jauh lebih besar guys ya saya lebih suka kalau punya kebawah nah kayak gini guys ya ini kita auto aja dan mudah-mudahan karinanya bertahan sampai akhir ya guys oke oke guys ya Nah disini sudah 50 juta guys seperti biasa guys ya ini si karina kita kasih potion of nature terus cross monolithnya sama zilong kemudian si clean saya kasih horn dan karinya saya kasih stuff of Aurora guys ya di sini biasanya guys ya cenderung di sisa detik 20 itu karinanya bakal mati guys kalau kalian mengalami hal yang susah sama-sama ya terus kalau misalnya kalian sulit ngulang-ngulang terus nah di detik 30 kalian manual aja guys ya jangan pencet ultinya karina guys ya oke disini saya masih auto aja guys ya kena kemungkinan besar bakal lolos nah kan guys ya lolos ini karinanya sudah tidak pasti pasti sudah tidak mati guys karena kalau biasanya aja mati itu di detik 20 guys ya di detik 20 nah kayak gini guys ya nah oke nah berhasil guys ya nah disini kita berhasil mendapatkan damage yang lumayan besar guys ya oke kalau udah salah itu 153 guys very good very good nah teman-teman teman-teman saya juga sudah gede-gede guys ya lumayan guys nah oke very good guys ya 153 dan kita langsung aja ke ID yang smooth guys ya oke guys ya kita sudah berada di ID smooth saya guys ya dan disini di smooth saya berada di guild lcam2 ya di sini ketemu dengan guild-guild yang cukup tangguh dulu guys ya oke di sini posisi sementara di nomor 4 tadi biasanya sih redd eh waktu terakhir-terakhir D1 D2 itu masih nomor 2 guys ya oke mending mungkin tampaknya teman-teman kita belum belum attack ya Oke disini chancenya masih ada tiga guys tapi saya cuma menunjukkan satu kali guys supaya videonya tidak kepanjangan guys ya oke kita langsung aja nah guys ya di sini hero-heronya sudah saya siapin di sini guys ya di sini yang vessel-nya gede cuman si kari-kari yang lainnya seperti karina itu vessel-nya masih baru bukaan clean ya guys ya kok kalian ya nah itu jilong bukaan guys ya nah clean bukaan ya guys ya Nah terus karina juga bukaan ya sama si apalagi kok di retail malah belum punya vessel guys ya belum punya vessel nah kadang-kadang kan walaupun enggak cuma orang luar juga saya kadang-kadang di guild itu malah ya di kayak di LKM2 gitu guys ya apa namanya mereka bilang eh kita enggak punya retail Bang kita enggak punya mungkin bagi mereka itu hero-hero tersebut tuh harus awaken enggak guys ya enggak mesti work and guys kalian bisa buka bintang 8 atau bintang 7 retail masih oke lah guys ya malah ada bintang 5 masih oke guys karena pengaruhnya cuma ada gini ya pengaruhnya tapi cuma iritil itu sangat bagus sekali guys ya untuk meningkatkan buff sama resonansi guys ya kalau kayak gini resonansinya kita memakai tiga Marshall guys dan kemudian guys ya kalau ya paling tidak ada saya kalau karina itu kalian punya vessel-nya guys punya vessel-nya buka aja ya supaya dia bisa menambah chance untuk bertahan hidupnya guys ya Nah oke sudah selesai ya kita curhat apa ngoceng-ngocengnya dan sudah langsung aja guys ya sini saya tunjukin sama kalian guys ya Oke kita coba aja lagi guys ya Nah di sini guys ya walaupun iritilnya bintang 7 ya itu pengaruhnya luar biasa bagus ya iritil itu jadi kalau kalian yang kadang-kadang ya di guild itu ada yang bilang saya enggak punya iritil ya iritil masa bintang bintang 5 punya enggak aja enggak punya walaupun bintang 5 pakai disini silahkan guys bagus sekali guys ya jangan bisa membantu klien sama jilong untuk mendapatkan damage yang besar guys sama membantu pokoknya membantu semua tim ya sekali sama pun karinanya juga guys ya walaupun cuma bintang 5 guys ya Nah tapi kalau kalian punya hero yang bisa memberikan dampak yang lebih mungkin kayak jisun kursin atau lebih awal ke-8 nah itu 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 dicoba aja guys ya kena yusunshin juga bagus ya apalagi kalau ada vessel nya guys yang itu memberikan a critical aja saya menambahkan critical kepada teman-temannya guys ya Nah disitu guys pokoknya pakai aja guys tim yang uh mati lagi oke guys ya Nah kita coba lagi guys ya di sini ketampaknya si karinanya mati terus guys ya mati terus jadi saya bakal menunjukin kepada sepeda kalian sekalian ya sepeda kalian guys ya bahwa bagaimana caranya supaya karinanya eh apa misalnya kalian mungkin kalian capek ya Aduh mati lagi mati lagi mati lagi enggak ketemu-ketemu Oke gini guys saya kasih caranya guys ya dia di detik 20 itu karinanya mati guys jadi nanti di detik 30 kita pakai manual guys ya Oke sudah ada 50 guys ya Oke di sini kita masih auto aja Oke masih 40 guys ya masih bisa nas Oke ulti lagi satu kali oke di sini kita sudah mulai manual guys ya oke nah karinanya jangan kita ulti guys ya Oke supaya bisa bertahan hidup guys nah dia sudah hidup guys ya langsung aja kita auto aja kembali guys ya Nah gitu guys dia bisa lebih chance nya bertahan hidup lebih lebih besar kalau dia ada ultinya penuh guys ya berarti aja ada shield nya guys ya kadang-kadang kayak gitu guys ya nah oke nah 86 juta guys ya kalau coba kalian guys ya ini power cuma ini guys ya cuma powernya cuma 2,7 guys 2,7 ya bisa mendapatkan 80 jutaan guys ya dan saya rasa ya untuk zaman sekarang ya untuk kayak rata-rata untuk guit-guit besar ya tugas ini pasti sudah istilahnya sudah paling tidak sudah punya yang ya jauh lebih besar daripada tim saya ini guys ya tetapi masih banyak aja guys ya walaupun powernya saya udah gede tetapi ya mereka ya kurang niat mencari point damage yang besar guys ya kalau kayak saya gini ya walaupun saya 2,7 saya berhasil memberikan point untuk build saya sebesar-besarnya guys ya oke oke guys kita langsung aja lanjut ke video berikutnya ya guys ya yaitu saya dimana saya menjalankan light tower guys ya oke langsung aja guys kayak disini saya mau videokan sebenarnya miracle tower guys hampir semua tetapi guys ya di elemental saya masih stuck tag masih stuck dan masyal saya masih stuck nah saya disini mau mencoba yang light tower guys ya oke guys ya kita coba aja langsung guys ya oke nah disini saya mau mengikuti formasinya si teman saya kaliber guys ya oke disini ganti nah kayak gini formasinya guys ya mudah-mudahan saya tiru formasinya bisa lolos guys ya nah kita langsung aja guys oke kita auto aja oke oh itu si prengko tidak menarik sama sekali guys ya bagus uh semua langsung tiga-tiganya kena ultinya si gashen ya bagus sekali oke kena tonton gatot ya semua guys ya bagus sekali oke sudah mati satu guys musuhnya oke sisa empat lagi guys ya oke kita masih ada hit semua guys oh langsung manjur mantul guys ya satu kali tes langsung mantul guys lolos terima kasih bro kaliber oke sini kita MPP nya si Odet guys ya udah musuh si Alice guys very very good mantul guys ya bagus-bagus sekali dan kita aja langsung aja guys oke guys ya di lantai yang berikutnya ini aja 194 nih guys ya oke nah kita pakai formasi kayak gini guys ya di bawah kita kasih gatot supaya mentaunting ya mage-mage nya ini guys ya oke kita langsung aja guys oke oke di sini kita ganti itu guys ya si apa namanya si gashen ya karena gashen itu saya kurang suka guys ya dan kita butuh yang free hit kayak gini guys nah enak enak guys kodak free hit gini guys uh mantul aja guys oke oke masih bisa guys oke canggih ulti lagi canggih iya mati semua musuhnya guys ya oke sisa satu aja guys grok oke kita berhasil lewati lantai ini guys ya oke MPP nya si Odet ya sampai emang free hit ya masih canggih guys ya very good very good oke kita lanjut di lantai 195 nih guys ya untuk 195 ini ada helcet ya oke mudah-mudahan helcetnya kita kena tauntingnya gatot guys ya kalau dia kena tauntingnya gatot oh jadi atas ya oke jadi ke bawah guys oke nah kena taunting ya guys ya nah itu kayaknya marah-marah gitu guys nah itu jen gak bisa skiller guys pasti mati guys nah mantul guys ya dan di sini Odet sama canggih kita free hit lagi guys mantul oke ini formasi ya disarankan sama kalibur guys ya oke mantep 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 bro mantep oke kita disini mendapatkan scroll oke MPP nya Odet lagi guys ya masih free kena Odet itu guys ya kalau free kayak gitu guys ya attacknya makin lama makin sakit ya sama kayak se-cang-e guys apalagi kalau Cang-e itu kalau ada yang mati guys ya kritikalnya nah luar biasa oke kita langsung aja lagi guys ya oke guys ya formasinya saya ubah sedikit lagi guys ya selesai geser-geser aja guys ya dan mudah-mudahan kali ini bisa bertahan lama guys ya kita punya tank-tank di depan itu guys ya oke Cang-e maudet langsung aja ulti semua oke habisi mereka oke oke sisa free ya guys ya oke musuhnya sudah sekarat semua guys very good guys ya mantul guys oke sisa si Lolita aja sendirian guys ya oke oke masih masih bisa guys ya 2 lawan 1 apakah bisa nih guys ya oke di ulti oke akhirnya kita lewati juga lantai ini guys ya MPP nya masih si Odet ya sama si Cang-e damage nya luar biasa gede guys mantul disini waduh ada bakar-bakar guys ya oke bakar-bakar kemudian yang mau tukang loncatnya si Freya juga guys ya Freya sampai oke mudah-mudahan kena tauntingnya Gatot guys ya oke mudah-mudahan kena tauntingnya Gatot si Freya nya guys oke dan langsung aja kita punya ulti semua ya oke ulti-ulti semua oke Cang-e sudah sudah ulti Odet sudah ulti ya Freya yang musuh masih hidup guys ya oke tapi loncatnya tidak ke belakang kita guys masih di depan deh guys ya oke very good guys masih bisa guys oke sisa Gatot ya guys yang bertahan guys oke Cang-e ulti lagi Cang-e Odet sudah ulti lagi Odet oke musuh saskar sama uhuhu kena jurusnya si ask siapa namanya si Odet ya langsung mati semua guys oke MPP masih Odet sama Cang-e damage dealernya luar biasa mantul guys ya oke kita sudah di lantai 198 lantai 198 nih kayaknya agak susah guys ya jadi kita contek dulu guys contek dulu karena disarankan formasi 198 itu kayak mana ya oke formasinya kayak gini guys disarankan sama si kaliber tuh kayak gini terus kayak gini kayak gini kayak gini oke formasinya kayak begini guys ya dan mudah-mudahan berhasil lolos terus Oh ternyata salah guys nah Cang-e nya di atas oke Gatot Oke sudah benar semua guys ya oke guys ya kita coba untuk terakhir kalinya guys ya karena dari tadi bolak-baik sudah kalah terus nih guys ya oke langsung aja guys ikat aja ya mudah-mudahan bisa menang kalau menangnya syukur kalau kalah apa boleh buat berarti belum rezekinya kita lewati guys ya oke wuuh minis kita langsung mati aja guys Cang-e ya sudah ulti very good oke bertahan hidup bertahan hidup oke oke ulti udah sempat ulti guys ya udetnya guys oke waduh kena ini guys ya Yisunshin guys ya Cang-e kita guys ya oke lah guys tampaknya memang sudah tidak belum diizinkan untuk lewati guys ya jika kalian suka dengan videonya please tekan tombol like-nya jangan lupa di-share tentu saja di-subscribe ya terima kasih sudah menonton see you the next video bye 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 bye